. Ada banyak talenta muda dalam pertemuan keluarga ini. Selain Jiang Jian, penampilan Jiang Yi He juga luar biasa. Dia adalah murid yang paling menarik perhatian di luar 10 murid inti. Kudengar ada pendekar pedang jenius di kota angin dingin. Kenapa aku tidak melihatnya di kompetisi? Seorang penatua bingung. Saya pikir kondisi Jiang Hong tidak terlalu baik. Serangannya lebih ganas dari sebelumnya. Ada apa dengan dia? Banyak penatua yang bingung. Saya mendengar bahwa sebelum pertemuan keluarga, ada seorang remaja aneh yang menyebabkan kekacauan di rumah Jiang. Dia bahkan melukai beberapa murid dan tetua. Apakah sang patriark tidak tahu? Tria berambut merah itu mencibir. Ini terlalu memalukan. Mendengar ini, Jiang Tianyu mengerutkan kening. Apakah ada hal seperti itu? Segera, seseorang datang untuk melapor. Ya, ada hal seperti itu. Remaja itu dibawa ke sini oleh cabang Green Mountain City, tapi dia memiliki konflik dengan penduduk kota Angin Dingin. Remaja itu dilukai oleh murid pendekar pedang jenius dan tetua kota Angin Dingin. Untuk bisa mengalahkan seorang pendekar pedang jenius dan seorang tetua, mungkinkah itu adalah ahli muda lainnya? Tapi kapan kota Blackfeet Air menjadi begitu jenius? Semua orang bingung. Apa budidayanya? Jiang Tianyu bertanya. Kultifasi remaja itu hanya berada di alam roh harmonis awal, tetapi ilmu pedangnya luar biasa. Apa? Alam roh harmonis awal? Semua orang kaget. Untuk dapat menantang seseorang yang dua alam kecil lebih tinggi darinya dan menang, berita ini terlalu mengejutkan. Di mana dia sekarang? Jiang Tianyu bertanya dengan suara yang dalam. Meskipun dia juga terkejut dengan kekuatan tempur remaja itu, dia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa dia telah melukai murid dan tetuanya di Jiang Mansion. Pemuda itu pergi, tetapi pada saat itu, Tuan Muda Jiang Hong mencoba menghentikannya, tetapi pada akhirnya dia gagal. Jiang Hong mencoba menghentikannya. Jiang Tianyu sedikit terkejut. Wajah para tetua juga berubah. Mereka mengetahui kemampuan Jiang Hong. Mampu masuk sepuluh murid inti sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Meski begitu, dia tetap tidak bisa menghentikan remaja misterius itu. Hal ini membuat mereka kaget. Bahkan Jiang Hong tidak bisa menghentikannya. Menarik, Ying Sao Xiong sedikit tertarik. Wajah Jiang Tianyu tidak terlihat bagus. Tidak ada yang memberitahunya informasi penting seperti itu. Apalagi daun merahlah yang mengatakannya di depan umum. Hal ini membuat keluarga Jiang kehilangan muka. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Setelah pertemuan klan, kalian kirimkan pemberitahuan untuk menangkap pemuda ini. Patriark, murid yang datang untuk melapor ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Apakah ada hal lain? Berbicara, Jiang Tianyu berkata dengan suara yang dalam. Kali ini, dia tidak ingin ketinggalan informasi lagi. Dikatakan bahwa pemuda misterius itu berkelahi dengan murid-murid kota angin dingin karena pil obat. Pil obat. Semua orang bingung. Jiang Tianyu terus bertanya, Pil obat apa? Ceritakan dengan jelas. Dikatakan bahwa pemuda itu memiliki seorang guru misterius yang dapat meramu pil yang dapat meningkatkan budidaya alam roh harmonis. Tampaknya dua murid jenius kota Kingshan meminum pil ini, dan basis budidaya mereka meningkat sedikit. Apa, pil yang dapat meningkatkan budidaya alam roh harmonis? Semua orang berseru kaget. Melanjutkan, Jiang Tianyu berkata dengan suara yang dalam. Setelah Cold Twin City dan cabang-cabang lainnya menerima berita tersebut, mereka meminta pemuda itu untuk memperbaikinya. Apalagi saat itu Tuan Muda Jiang Hong juga meminta pemuda itu untuk memurnikan pil. Namun pemuda itu tidak setuju sehingga menimbulkan konflik. Jiang Hong. Semua tetua mengerutkan kening. Mereka tahu betul sifat Jiang Hong. Kata-katanya pasti sangat kuat. Kalau tidak, hasilnya tidak akan seperti ini. Apakah informasinya benar? Jiang Tianyu bertanya. Seharusnya begitu. Penduduk kota Kingshan sangat menghormatinya. Bawalah para tetua kota Kingshan ke sini. Kata Jiang Tianyu. Segera, tetua ketiga dan Jiang Sihai dibawa ke depan semua orang. Pernahkah Anda meminta seseorang untuk meramupil yang dapat meningkatkan budidaya alam roh harmonis? Jiang Tianyu bertanya. Tubuh tetua ketiga dan Jiang Sihai gemetar. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menyembunyikannya lagi, jadi mereka harus menceritakan semuanya. Semua orang sangat terkejut, mata mereka penuh gairah. Apakah itu benar-benar dibuat oleh pemuda itu sendiri? Jiang Tianyu bertanya lagi. Tetua ketiga dan Jiang Sihai mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka yakin. Mampu meramupil ajaib di usia yang begitu muda, sepertinya dia pasti memiliki guru yang sangat kuat. Tebak penguasa Benteng Elang. Kirimkan seseorang untuk menemukan pemuda itu sekarang. Perhatikan sikapmu dan rendah hati. Kamu harus mengundang dia ke keluarga Jiang kita. Perintah Jiang Tianyu. Pada saat yang sama, keluarga Daun Merah dan pemimpin Benteng Elang juga diam-diam mengirimkan perintah. Pemuda yang tahu cara meramupil ajaib ini, jika bisa mengajarinya dengan baik, akan sangat bermanfaat bagi keluarganya. Selain itu, keluarga Jiang baru saja menyinggung pemuda ini, sehingga keluarga Daun Merah memiliki peluang lebih besar. Pria berambut merah itu mencibir. Selanjutnya, murid kota angin dingin dan Jiang Hong dipanggil untuk diinterogasi. Semakin banyak Jiang Tianyu mendengarkan, dia menjadi semakin marah. Sungguh sekelompok orang yang tidak berguna. Orang penting seperti itu sebenarnya diusir olehmu. Wajahnya menunjukkan sedikit kemarahan, sepertinya saya terlalu lemah dalam disiplin Anda. Awalnya, pemuda ini dibawa ke sini oleh kota Kingshan, dan sikapnya terhadap keluarga Jiang tidak buruk. Tetapi karena murid-murid yang sombong dan lalim ini, dia terpaksa pergi. Pertemuan keluarga sudah selesai, kalian semua pergi dan renungkan kesalahan kalian. Para murid kota angin dingin sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani berbicara. Jiang Hong menundukkan kepalanya dalam-dalam, dan jejak kekejaman muncul di matanya. Kalian semua pergi, Jiang Tianyu melambaikan tangannya. Pertemuan keluarga terus berlanjut, namun masyarakat yang hadir tidak berminat untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Kenapa Ting Er belum juga datang? Pergi dan telepon dia ke sini, kata Jiang Tianyu. Segera, seorang murid menjawab dengan hormat dan segera pergi. Tidak perlu, ayah, aku kembali. Sebuah suara intim terdengar. Mendengar suara ini, semua tetua tertawa. Itu pasti gadis kecil Yuting itu. Ketika Ying Shao Xiong mendengar suara ini, dia sangat gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia dengan bersemangat menoleh untuk melihat. Namun, ketika dia melihat Jiang Yuting, seluruh tubuhnya menjadi tidak sehat. Bukan hanya dia, tetapi bahkan Jiang Tianyu dan yang lainnya pun tercengang. Karena di samping Jiang Yuting berdiri seorang pemuda asing, dan mereka berdua tampak sangat dekat. Semua orang bingung, kapan Yuting mendapat teman seperti itu. Wajah Ying Shao Xiong langsung menjadi muram. Semua orang tahu bahwa dia menyukai Jiang Yuting. Meskipun Yuting tidak menyukainya, dia tidak berjalan terlalu dekat dengan pemuda lainnya. Tapi hari ini, dia justru berjalan begitu dekat dengan seorang pemuda asing. Ying Shao Xiong tidak tahan. Siapa kamu? Beraninya kamu tetap di sisi Yuting, pergilah. Ying Shao Xiong berteriak dengan dingin. Siapa yang tinggal di sisiku? Apa hubungannya denganmu? Jiang Yuting memutar matanya ke arahnya, lalu menoledan dengan lembut berkata, Lin Gongsi, abaikan dia. Ying Shao Xiong sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Yuting belum pernah berbicara dengannya selembut itu. 392 Wajah Fortmaster Benteng Lang juga menjadi gelap. Dia dengan dingin berteriak, Shao Xiong, duduk. Perhatikan status Anda. Baiklah, jangan salahkan Shao Xiong. Jiang Tianyu melambaikan tangannya dan kemudian berbalik bertanya, Ting Er, siapakah tuan muda ini? Sebagai pemimpin klan, sikap Jiang Tianyu masih dianggap lembut. Ayah, dia Lin Suan. Dia dermawanku. Dermawan. Semua orang bingung. Seorang tetua dengan cepat berkata, Yuting, mungkinkah kamu telah ditipu? Jiang Yuting menggelengkan kepalanya. Dia memang dermawanku. Dia menyelamatkan An, An. An, An pada dasarnya adalah burung merak beraneka warna. Itu adalah harta karun Jiang Yuting. An, An terluka. Apa yang terjadi? Ceritakan padaku secara detail. Jiang Tianyu masuk lagi. Terlalu banyak hal yang terjadi di majelis klan ini, dan semuanya tidak biasa. Ayah, kamu seharusnya mendengar ledakan di selatan kota, kan? Mendengar ini, semua orang kaget. Ledakan sebelumnya memang membuat mereka tercengang. Namun, mereka telah menyelidiki dan tidak menemukan petunjuk. Kamu ada di sana saat itu. Ekspresi Jiang Tianyu berubah. Mendengar ini, semua orang memandang Jiang Yuting. Jiang Yuting menjulurkan lidahnya dan berkata, Saat itu, Anan sangat cemas dengan tempat itu, jadi aku hanya bisa pergi dan melihatnya. Nak, kenapa kamu selalu banyak bertanya? Bagaimana jika terjadi sesuatu padamu? Bagaimana aku akan menjelaskannya pada ibumu? Jiang Tianyu merasa cemas. Ayah, aku baik-baik saja. Jiang Yuting melanjutkan. Ada orang aneh berjubah merah di halaman itu. Dialah yang membawa kita ke sana. Ada juga seekor burung berkepala tiga yang ingin memakan An, An dan binatang iblis lainnya. Setelah itu, Anan terluka dalam pertempuran itu. Lin Gongzi inilah yang merawatnya. Yuting dengan cepat menjelaskan keseluruhan ceritanya. Terima kasih banyak kepada pahlawan muda Lin karena telah menyelamatkan An, An. Orang tua ini berterima kasih padamu. Kata Jiang Tianyu. Senior, kamu terlalu sopan. Lin Xuan tersenyum. Melihat perubahan sikap Lan Jiang terhadap Lin Xuan, hati Ying Sao Xiong terbakar amarah. Dia ingin naik dan menamparnya sampai mati. Untungnya, Master Kastil Elang Ying Tishan menghentikannya dengan matanya. Namun mata jahat Ying Sao Xiong menunjukkan bahwa dia tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Anak baik, kamu berani bertengkar denganku demi Yuting. Tidak peduli siapa kamu, kamu sudah mati. Ying Sao Xiong meraung dalam hatinya. Lin Xuan menggunakan pedang naga besar untuk memadamkan api ungu di tubuh burung merak warna-warni, dan kemudian menggunakan pil untuk menyembuhkan tubuhnya. Setelah merak warna-warni keluar dari bahaya, dia mengikuti Jiang Yuting ke tempat ini. Selain itu, dia sudah mengetahui bahwa Jiang Yuting sebenarnya adalah putri Jiang Tianyu, pemimpin klan-klan Jiang. Statusnya bahkan lebih tinggi dari yang dia bayangkan, yang sangat bermanfaat baginya untuk menemukan Jiang Sanfeng. Pahlawan muda Lin, dari mana kamu belajar? Keterampilanmu sangat hebat. Orang tua ini benar-benar terkesan. Fort Master Benteng Elang bertanya. Tentu saja, dia ingin mengetahui lebih banyak tentang latar belakang Lin Xuan. Aku hanya orang kampung. Tidak perlu membicarakannya. Lin Xuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Orang kampung. Hef, menurutku kamu hanya orang kampung. Anda menyembuhkan merak warna-warni hanya dengan keberuntungan. Apakah kamu pikir kamu bisa memenangkan hati Yuting? Ying Sao Xiong mendengus dingin. Ada juga beberapa tetua di klan Jiang yang memandang Lin Xuan dengan ekspresi suram. Mereka awalnya mendukung Ying Sao Xiong, dan penampilan Lin Xuan membuat mereka sangat tidak nyaman. Pahlawan muda Lin telah membantu kita. Mengapa kita tidak membiarkan dia pergi ke perbendaharaan untuk mendapatkan beberapa batu spiritual? Kami, keluarga Jiang, sebagai salah satu kekuatan utama di kota Blackfeet Air, tidak boleh menyinggung perasaan mereka, kata seorang tetua kurus. Namanya Jiang Da, dan dia sangat mendukung pernikahan antara klan Jiang dan Benteng Elang. Oleh karena itu, dia memusuhi siapapun yang mendekati Jiang Yuting. Ayah, aku mengundangnya untuk menonton kompetisi klan. Apa yang harus aku lakukan jika ayah melakukan ini? Jiang Yuting berkata dengan genit. Baiklah, baiklah, pahlawan muda Lin, silakan duduk. Jiang Tianyu tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan putrinya. Tuan, tolong jangan. Kami mengundang semua klan terkenal ke sini. Dia hanya orang desa. Bagaimana dia bisa duduk bersama orang-orang ini? Jiang dah keberatan. Lin Xuan sedikit mengernyit. Orang tua ini berulang kali melompat keluar untuk menghentikannya, dan dia sangat jijik. Saya khawatir ini ada hubungannya dengan Benteng Elang. Jiwa Lin Xuan sangat kuat. Dia bisa merasakan ekspresi orang-orang ini, dan dia tahu apa yang dipikirkan Benteng Elang dan para tetua. Karena seseorang tidak menyambutku, menurutku kita harus melupakannya. Yuting, aku permisi dulu. Lin Xuan tersenyum dan mengangkat bahu. Yuting bukan hakmu untuk memanggilnya seperti itu. Mata Ying Sao Xiong terbakar amarah. Dia ingin membunuh Lin Xuan. Teman-teman, berikan pahlawan muda Lin 3000 Batu Spiritual kelas menengah. Teriak penatua Jiang dah. Tidak dibutuhkan. Lin Xuan dengan dingin menolak. Saya pikir klan Jiang adalah klan yang terkenal, tetapi sekarang tampaknya mereka berpikiran sempit. Lelucon yang luar biasa. Apakah tamu, Jiang dah merasa cemas? Nak, jangan mengira kamu bisa begitu sombong di sini hanya karena kamu menyelamatkan merak lima warna. Tiba-tiba, tekanan besar menekan Lin Xuan. Beginikah cara klan Jiang memperlakukan tamunya? Lin Xuan tersenyum, tidak takut akan tekanan besar sama sekali. Ayah, Jiang Yuting berteriak dengan cemas. Baiklah, semuanya berhenti. Jiang Tianyu dengan dingin berteriak, menekan semua orang. Aku tahu apa yang kalian pikirkan, tapi pahlawan muda Lin memang menyelamatkan Anan. Apa salahnya duduk dan menonton kompetisi? Semua orang diam. Jiang dah dengan sinis berkata, karena Tuhan telah berbicara, maka pahlawan muda Lin harus duduk. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke kursi di ujung aula. Itu sangat terpencil, dan bahkan tidak bisa disebut tempat duduk. Wajah Lin Xuan menjadi gelap. Orang tua ini jelas mempersulitnya, dan dia ingin dia mundur. Saya datang ke sini bukan untuk diintimidasi. Anda ingin saya duduk di tempat itu. Lin Xuan sangat marah hingga dia tertawa. Bocah, kamu pikir kamu ini siapa? Membiarkanmu duduk di sana sudah membuatmu malu. Ying Sao Xiong dengan dingin mendengus. Apakah tidak ada orang lain di klan Jiang? Membiarkan orang luar berteriak di sini. Lin Xuan mencibir. Hati para tetua menegang. Mereka mendukung benteng elang, sehingga mereka tidak merasa tindakan Ying Sao Xiong tidak pantas. Namun, di mata orang luar, hal itu sangat tidak pantas. Ini adalah kediaman Jiang, dan itu adalah majelis klan-klan Jiang. Memang tidak pantas bagi Ying Sao Xiong untuk berteriak berulang kali. He he, memang tidak ada seorang pun di klan Jiang. Di sampingnya, pria berambut merah itu mencibir. Sao Xiong, diamlah. Ying Tishan berteriak dengan dingin. Brat, kamu mendekati kematian. Setelah kamu meninggalkan klan Jiang, mari kita lihat apakah kamu masih bisa begitu sombong. Ying Sao Xiong mengancam. Jiang dah juga mengubah. mengubah topik pembicaraan. Jika kamu tidak ingin duduk di sana, kamu ingin duduk di mana? Kita semua adalah orang-orang penting di sini, dan kita semua adalah orang-orang terkenal. Apakah menurutmu ada tempat untukmu di sini? Membiarkanmu duduk di sana sudah sangat sopan. Saya tidak akan duduk di sana. Jika saya ingin duduk, saya akan duduk di sini. Setelah mengatakan itu, Lin Xuan menunjuk ke kursi Jiang dah. Nak, kamu berani. Penatua Jiang dah sangat marah hingga dia melompat. 393 Jiang Tianyu juga sedikit mengernyit, tapi dia masih berkata dengan suara yang dalam, Pahlawan muda Lin, kenapa kamu tidak duduk di kursi tamu? Semua murid klan Jiang ada di sana. Mungkin kamu bisa mendapatkan beberapa teman. Lin Gongzi, membosankan duduk di sini. Kenapa kita tidak turun dan bermain? Jiang Yuting menarik lengan baju Lin Xuan dan berkata, Adegan ini membuat mata Ying Sao Xiong semakin suram. Baiklah, ayo turun dan duduk. Lin Xuan tersenyum. Kemudian, dia menoleh ke arah tetua itu dan berkata, Demi pemimpin klan Yuting, aku akan duduk di kursi tamu. Namun, menurutku kamu akan segera mengundangku. Kuharap kamu masih bisa motot. Setelah mengatakan itu, Lin Xuan berbalik dan berjalan ke kursi para murid muda. Melihat punggung Lin Xuan, banyak tetua menunjukkan rasa jijik. Penatua Jiang dah mencibir, kamu ingin kembali. Kamu sedang bermimpi. Ria, pergi dan cari tahu siapa dia dan apa motifnya mendekati Nona. Segera, dua murid pergi dengan cepat. Ketika Lin Xuan berada di kursi tamu, dia sudah menarik perhatian semua orang. Namun, punggungnya menghadap kerumunan, sehingga mereka tidak mengenalinya sama sekali. Ketika dia berjalan ke tempat duduk para murid, banyak orang berserupelan. Di antara mereka, yang paling terkejut adalah murid cabang dari Green Mountain City dan Cold Wind City. Mereka memandang Lin Xuan seolah-olah mereka melihat hantu. Itu baru sehari, dan Lin Xuan kembali. Terlebih lagi, dia sepertinya sudah dekat dengan Nona Jiang. Ketika Jiang Hong melihat ini, dia sangat terkejut hingga dia berdiri. Tubuhnya sedikit gemetar, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Nak, kamu berani kembali. Nada suara Jiang Hong dingin. Kenapa? Kalian saling kenal. Jiang Yuting bingung. Yuting, kenapa kamu bersamanya? Suara Jiang Hong dipenuhi kebingungan. Murid-murid lainnya juga datang dan pergi. Di antara mereka, beberapa murid inti melihat pemandangan ini dan mengerutkan kening. Enyahlah, anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Lin Xuan berkata kepada Jiang Hong yang berada di tengah. Para murid di sekitarnya menjadi gempar. Jiang Hong adalah salah satu murid inti, dan kekuatannya sangat menakutkan. Kini, sebenarnya ada yang berani menegurnya di depan umum. Hal ini menyebabkan banyak orang memiliki perasaan yang tidak nyata. Murid inti itu juga menoleh. Watak buruk Jiang Hong terkenal di antara mereka. Sekarang dia diejek seperti ini, dia pasti akan meledak di tempat. Siapa anak nakal ini? Beraninya dia berbicara seperti itu. Bukankah dia takut Jiang Hong akan membunuhnya dengan satu serangan telapak tangan? Aku tidak tahu, tapi mengingat betapa sombongnya dia, biarpun dia dipukuli sampai mati, itu tidak masalah, kan? Murid-murid itu sedang ingin menonton pertunjukan. Berat, kamu mendekati kematian. Wajah Jiang Hong memerah saat mendengar ini. Lapisan riak ungu muncul di tubuhnya, berputar dengan cepat. Setiap kali berputar, aura menakutkan akan keluar. Kamu berani bergerak. Lin Suan menatapnya dengan senyuman yang bukan senyuman. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Pertukaran sebelumnya membuatnya memahami kekuatan Jiang Hong seperti punggung tangannya. Meskipun Jiang Hong sangat kuat di mata orang lain, tidak sulit baginya untuk menghadapinya. Melihat wajah tersenyum itu, tubuh Jiang Hong gemetar, tapi dia tidak segera bergerak. Pertama, dia bertukar pukulan dengan Lin Suan dan tidak mendapatkan keuntungan apapun. Selain itu, Lin Suan bisa memurnikan pil ajaib. Identitasnya sangat istimewa. Jika terungkap, seluruh keluarga Jiang pasti akan memperlakukannya seperti tamu terhormat. Jika dia mengambil tindakan saat ini, keluarga pasti akan menghukumnya. Memikirkan ekspresi marah Sang Patriar, Jiang Hong tanpa sadar bergidik. Aku memperingatkanmu, sebaiknya kamu menjauh dari Yu Ting. Nada suara Jiang Hong dingin. Namun, pada akhirnya dia tidak bergerak. Huh. Dengan mendengus dingin, Jiang Hong duduk dengan marah dan tidak lagi menatap Lin Suan. Semua orang tercengang dan kemudian menggosok mata mereka dengan keras. Hasil ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Tidak mungkin, aku tidak salah lihat. Bocah Jiang Hong itu sebenarnya tidak bergerak. Seorang murid inti berambut pendek membuka mulutnya lebar-lebar. Di sampingnya, beberapa murid inti lainnya juga mengerutkan kening. Masalah ini terlalu tidak masuk akal. Pasti ada setan di balik kelainan ini. Siapa bocah ini? Dia tidak hanya bisa berjalan bersama Yu Ting, tapi dia juga bisa menekan Jiang Hong. Sama seperti semua orang terkejut, di mimbar, dua murid yang menyelidiki Lin Suan juga kembali dengan ekspresi panik. Tetua? Tetua? Ini tidak baik. Keduanya berteriak. Ada apa? Kenapa kamu begitu panik? Apakah bocah itu benar-benar punya latar belakang? Jiang dah mengerutkan kening. Semua orang juga menoleh untuk melihat. Mereka juga sangat ingin tahu tentang identitas Lin Suan. Bocah itu adalah alkemis yang melukai murid-murid kota angin dingin. Apa? Semua orang tercengang. Jiang Tianyu mengerutkan alisnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang bersama putrinya adalah alkemis misterius yang selalu ingin dia temukan. Master benteng-benteng elang, Yin Tishan, memasang wajah muram. Dia awalnya ingin diam-diam menemukan alkemis itu dan menjalin hubungan baik dengannya. Sekarang tampaknya hal itu mustahil. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Saya tidak tahu bocah itu adalah seorang alkemis, kata Ying Sao Xiong dengan putus asa. Lupakan saja, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Ford Master dari benteng elang berkata dengan suara yang dalam, sekarang kita hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mengikatnya. Wajah Jiang Damuram dan tidak yakin. Memikirkan kembali apa yang dikatakan Lin Suan sebelum dia pergi, wajahnya menjadi sangat jelek. Jika Lin Suan tidak memiliki status apapun, apa yang dia katakan akan menjadi lelucon. Tapi sekarang, identitas Lin Suan ternyata adalah seorang alkemis yang ingin diikat semua orang. Sekarang, semua orang pasti akan menyambutnya dengan senyuman. Berpikir bahwa dia akan menyerahkan kursinya kepada seorang bocah nakal, Jiang Dam memiliki keinginan untuk bunuh diri dengan membenturkan kepalanya ketahu. Tunggu apa lagi? Cepat undang pahlawan muda Lin kembali. Jiang Tianyu berteriak dengan dingin. Segera, kedua diaken itu bergerak cepat dan bergegas ke kursi tamu. Di kursi tamu, orang-orang itu masih menatap Lin Suan dengan heran. Pada saat ini, dua diaken parubaya berjalan dari jauh dengan sedikit rasa gugup di antara alis mereka. Sepertinya mereka datang untuk Lin Suan. Anak ini tidak melakukan kesalahan apapun, kan? Bahkan para diaken pun diperingatkan. Beberapa murid inti kembali bingung. Mata Jiang Hong berbinar. Dia tahu bahwa para tetua di keluarga pasti tahu tentang identitas Lin Suan dan ada di sini untuk mengundangnya. Kedua diaken itu datang ke depan Lin Suan dan sangat sopan. Lin Gong Si, sang patriark mengundang Anda ke kursi tamu utama. Apa? Semua orang tercengang? Seolah ada yang salah dengan telinga mereka. Kursi tamu utama adalah tempat di mana hanya para tetua keluarga dan para pemimpin kota Blackfeet Air yang bisa duduk. Seorang anak tak dikenal pergi ke tempat seperti itu, dan secara pribadi diundang oleh sang patriark. Siapa anak ini? Orang-orang ini tidak bodoh. Untuk bisa duduk di kursi tamu utama, ia harus berstatus tinggi. Tidak heran Jiang Hong tidak berani melakukan apapun. Dia sudah tahu. Semua orang tiba-tiba menyadari. Tidak mungkin. Ayah benar-benar mengundangmu. Jiang Yuting juga memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Dia menatap Lin Xuan dengan matanya yang besar seperti permata. Di bawah tatapan iri orang banyak, Lin Xuan berjalan ke kursi tamu utama. 394. Lin Gongzi, kenapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu adalah seorang alkemis sebelumnya? Tidak baik jika ada kesalahpahaman sebesar ini sekarang. Beberapa tetua menyambutnya dengan senyuman. Mereka semua berada di bawah perintah Jiang Tianyu untuk memberikan wajah Lin Xuan. Haha, pahlawan muda Lin adalah seorang pemuda jenius. Saya terkesan bahwa Anda dapat menyempurnakan pil hutan roh berongga bergaris tiga yang legendaris. Kami ceroboh sebelumnya. Lin Xuan tersenyum dan berjalan di depan Penatua Jiang Da. Ku bilang aku akan kembali. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menyerahkan kursimu kali ini. Wajah Penatua Jiang Da memerah. Dia awalnya mengejek Lin Xuan karena tidak memiliki latar belakang dan menjadi orang desa. Tapi sekarang, Lin Xuan diundang kembali oleh pemimpin klan. Terlebih lagi, dia berdiri di depannya dan memintanya untuk menyerahkan kursinya. Jiang Da merasa tertahan di dalam hatinya. Dia berharap dia bisa menamparkan Lin Xuan dengan telapak tangannya. Namun, mata Jiang Tianyu tertuju padanya. Maksudnya jelas. Dia ingin dia menyerahkan kursinya. Penatua Jiang Da mengertakkan gigi. Tapi dia tidak punya pilihan. Demi klan, dia harus mengorbankan harga dirinya. Aku akan menanggungnya hari ini. Aku akan membalas dendam suatu hari nanti. Jiang Da meraung dalam hatinya. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan penuh kebencian, Lin Gongsi. Lupakan saja. Aku bukan orang yang pendendam. Aku tidak akan berdebat denganmu. Aku tidak akan mengambil kursi ini. Sebelum Jiang Da dapat berbicara, Lin Xuan berkata dengan cepat. Cepat berterima kasih pada pahlawan muda Lin. Jiang Tianyu mendengus. Terima kasih, terima kasih pahlawan muda Lin. Jiang Da mengertakkan gigi. Mendengar itu, Lin Xuan berbalik dan pergi. Dia menemukan dua kursi kosong dan duduk bersama Jiang Yuting. Mulut orang-orang di sekitarnya bergerak-gerak. Wajah Jiang Da menjadi gelap. Dia merasa tercekik dan hampir muntah darah. Anak ini pasti sengaja melakukannya. Penatua Jiang Da meraung di dalam hatinya. Awalnya, dia sedang berjuang di dalam hatinya. Akhirnya, dia tidak bisa menahan tekanan dan ingin menyerah. Pada saat ini, Lin Xuan benar-benar mengambil inisiatif dan dengan murah hati mengatakan bahwa dia telah memaafkannya. Kemurahan hati itu membuatnya tampak seperti penjahat. Maafkan adikmu, Penatua Jiang Da hampir mengamuk. Tapi dia sudah pergi. Kepada siapa dia bisa membuat ulah? Dia hanya bisa duduk dengan marah. Kursi batu yang keras itu berderit saat dia duduk. Setelah Lin Xuan duduk, dia mulai menonton pertandingan di atas panggung dengan penuh minat. Saat ini, kedua kontestan adalah murid inti. Aura menakutkan itu memenuhi seluruh arena. Setiap gerakan yang mereka lakukan sebenarnya mengusung konsep khusus. Ini adalah, Lin Xuan sedikit terkejut. Teknik dari dua orang yang bertarung di atas panggung sangatlah mendalam. Salah satu dari mereka melambaikan telapak tangannya yang ditutupi pola kaca. Angin dari telapak tangannya membawa sedikit rasa panas yang aneh. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan api abadi ungu dari burung darah vermilion berkepala tiga, api itu masih jauh lebih kuat dari api biasa. Ini adalah konsep, konsep api. Mata Lin Xuan menyipit saat dia dengan hati-hati merasakan kekuatan misterius ini. Orang lain juga tidak buruk. Dia memegang tongkat bambu hijau zamrut di tangannya dan melambaikannya, memenuhi langit dengan bayangan bambu, menghalangi semua api aneh dan panas di luar. Ini adalah, konsep bayangan angin. Lin Xuan terkejut lagi. Seperti yang diharapkan dari keluarga papan atas. Mereka sebenarnya memiliki murid yang sangat kuat. Lin Xuan dengan hati-hati merasakan dan tidak melewatkan satu detail pun. Dia bahkan menggunakan teknik matanya untuk mengingat dengan kuat gerakan yang mengandung konsep angin di pikirannya. Lin Xuan tidak hanya terkejut, tetapi yang lain juga tergerak. Bahkan Ying Sao Xiong yang arogan pun menarik kembali rasa jijiknya. Konsep kedua orang ini lumayan. Jarang, jarang. Kata Raja Benteng Elang Ying Tishan. Jiang Jie dan Jiang Li memang lumayan. Saya berencana mengirim mereka ke keluarga utama kali ini untuk bersaing memperebutkan tempat. Iya, menghitung hari, sudah waktunya untuk memulai lagi. Aku khawatir seluruh negara bintang naga akan hidup. Ying Tishan menghela nafas. Meskipun mereka tidak buruk, masih ada kesenjangan antara mereka dan para jenius sejati. Setidaknya dalam hal budidaya, mereka jauh tertinggal. Jika mereka dapat meningkatkan budidaya mereka ke tingkat yang lebih tinggi, mungkin masih ada harapan. Apakah kamu masih memiliki tingger? Kekuatan garis darahnya lebih kuat dari kekuatan keinginan rata-rata. Mungkin dia bisa mendapat tempat kali ini, kata Master Kastil-Kastil Elang, Ying Tishan. Memang benar, kekuatan garis keturunan tingger sangat kuat. Itu sebabnya aku berencana mengirimnya ke keluarga utama kali ini. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan tempat, dengan bakatnya, dia harus dibina dengan penuh semangat oleh keluarga utama. Namun, situasinya berbeda sekarang. Jiang Tianyu kemudian memiliki kesempatan untuk melawan Lin Suan. Mungkin ini adalah kesempatan yang diberikan kepadaku oleh surga. Lin Suan bisa meramu pil yang dapat meningkatkan budidaya alam roh harmonis. Ini adalah sedotan yang menyelamatkan nyawanya. Jika tiga orang paling berbakat di rumah Jiang mengonsumsi pil ini, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Saat itu, peluang mereka untuk memenangkan persaingan akan sangat meningkat. Lin Suan tentu saja tidak tahu tentang rencana kecil Jiang Tianyu. Pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam dunia misterius itu. Tidak lama kemudian, tubuhnya memancarkan lampu hijau. Kekuatan angin yang samar-samar terlihat keluar dari tubuhnya dan dengan cepat bertambah besar. Pada akhirnya, aliran ki hijau kuno mengelilingi tubuhnya dengan aura yang tak terlukiskan. Lin Gongsi, kamu, Jiang Yuting terkejut lagi. Adegan ini tentu saja membuat khawatir yang lain. Ketika mereka melihat aliran ki di sekitar tubuh Lin Suan dan sikapnya, Jiang Tianyu, Ying Tishan, dan beberapa tokoh besar lainnya berseru. Pencerahan. Ini sebenarnya pencerahan. Dari mana datangnya pemuda ini? Jiang Tianyu terkejut. Alam ini adalah sesuatu yang hanya bisa diharapkan oleh semua pejuang. Sial, keberuntungan macam apa yang dimiliki orang ini? Bagaimana dia bisa mencapai pencerahan? Ying Sao Xiong memandang Lin Suan dengan cemburu di hatinya. Murid keluarga Jiang, dengarkan. Tidak ada yang boleh mengganggu Lin Suan. Perintah Jiang Tianyu. Segera, beberapa seniman bela diri dengan aura kuat berdiri di sekitar Lin Suan, melindunginya dengan baik. Para murid dan tetua di kejauhan menoleh dengan mata hampir keluar dari rongganya. Lin Suan ini terlalu mengerikan. Dia sebenarnya bisa membuat para elit keluarga Jiang melindunginya. Setelah waktu yang lama, lampu hijau muncul di mata Lin Suan. Aliran ki hijau di sekelilingnya membentuk hembusan angin dan dengan cepat menghilang. Lin Suan sangat gembira. Dia akhirnya memahami konsep angin. Ketika dia berbalik dan melihat banyak prajurit yang melindunginya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Jiang Tianyu dengan kebaikan. Terima kasih, kepala keluarga Jiang. Lin Suan membungkuk sedikit. Saya mendapat pencerahan. Bisakah saya menggunakan ruang budidaya? Lin Suan bertanya. Tentu saja bisa. Ting Er, ambil Lin Gongzi. Jiang Yuting menganggup dan kemudian membawa Lin Suan pergi. Di ruang budidaya yang luas, Lin Suan menggunakan jari-jarinya sebagai pedang dan dengan cepat mengirimkan beberapa pedang ki. Setiap pedang tampak familiar, tetapi semuanya berbeda. Ada yang seperti angin sepoi-sepoi, ada yang secepat angin kencang, dan ada yang sedingin angin kencang. Apalagi kecepatan pedangnya tiga kali lebih cepat dari biasanya. Jika dia mau, dia bisa menghilangkan lampu pedang itu. Terlebih lagi, setelah memahami konsep angin, kekuatan pedang kaisar angin miliknya telah meningkat tiga kali lipat. Bahkan niat pedang naga besar miliknya menjadi lebih terampil dari sebelumnya. Sekarang dia bertemu dengan seorang pejuang rilem transformasi roh, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan seperti sebelumnya. Seni pedangku sudah meningkat, tapi pedangku kurang bagus. Lin Suan merasa sedikit menyesal. 395. Pedang bekas luka musim gugur miliknya benar-benar rusak, tapi kondisinya masih bagus. Tingkatan pedangnya sepertinya tidak mampu mengimbangi budidayanya. Akan lebih baik jika dia bisa menemukan pedang kelas spirit. Lin Suan percaya bahwa kerajaan Dragon Star kaya akan sumber daya dan pasti memiliki pedang yang bagus. Terserah, aku harus mencari seseorang bernama Jiang Sanfeng di keluarga Jiang. Lin Suan keluar dari ruang pelatihan. Dia telah berada di ruang pelatihan selama tiga hari, dan pertemuan keluarga-keluarga Jiang telah berakhir. Para murid cabang dan kekuatan lain dari kota Blackfeet Air telah pergi. Lin Suan siap menemukan Jiang Tianyu dan membicarakan kondisinya. Dia tahu bahwa Jiang Tianyu menginginkan pil kekosongan roh tiga tanda, dan dia ingin tahu di mana Jiang Sanfeng berada. Begitu Lin Suan keluar, dia diminta pergi oleh seorang pelayan. Di ruang tamu, Jiang Tianyu memandang Lin Suan dengan tatapan berapi-api, seperti serigala lapar yang melihat seorang wanita cantik. Lin Suan merasakan hawa dingin merambat di punggungnya, dan dia tidak bisa menahan tawa. Pemimpin Jiang, saya mengerti maksud Anda. Saya bisa membuat tiga pil spirit void untuk keluarga Jiang, tapi saya ingin meminta bantuan Anda. Oh, ada apa, pahlawan muda Lin? Selama saya bisa melakukannya, saya pasti akan membantu Anda. Jiang Tianyu tidak berharap Lin Suan menjawab begitu cepat, jadi dia tidak menolak permintaan Lin Suan. Begitu, apakah ada orang bernama Jiang Sanfeng di keluarga Jiang? Juga, orang ini berusia lebih dari 50 tahun dan pernah berkunjung ke kerajaan Sky Mountain. Jiang Tianyu sedikit bingung, dan dia berkata dengan suara yang dalam, memang ada seseorang bernama Jiang Sanfeng, tapi belum ada seorang pun yang pernah ke kerajaan Sky Mountain. Saya yakin akan hal itu. Belum ada orang yang pernah ke sana. Lin Suan mengerutkan kening. Jadi Jiang Sanfeng yang dia cari tidak ada di keluarga Jiang. Lalu di mana orang ini, apakah dia anggota keluarga utama Jiang, atau dia bahkan bukan anggota keluarga Jiang? Mungkinkah dia sudah tidak ada lagi? Pada saat itu, Lin Suan memikirkan segala macam kemungkinan. Jangan khawatir, pahlawan muda Lin. Meskipun orang yang kamu cari tidak ada di rumah Jiang Danau Air Hijau kami, kata Lin Feng. Namun, selama Anda membantu saya menyempurnakan pil spirit void, saya dapat membantu Anda mendapatkan informasi dari dua klan lainnya dan klan utama keluarga Jiang, kata Jiang Tianyu. Untuk mendapatkan pil spirit void tiga tanda, Jiang Tianyu dapat dianggap telah berhati-hati. Dia menepuk dadanya dan menjamin bahwa dia pasti akan membantu Lin Suan menemukan orang ini. Baiklah, pada akhirnya, Lin Suan mengangguk setuju. Ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada Patriark Jiang, kata Lin Suan lagi. Pahlawan muda Lin, jangan ragu untuk bertanya. Aku ingin tahu apakah pemimpin klan Jiang dari Asosiasi Naga Azure mengetahui hal ini. Oh, Jiang Tianyu mengangkat alisnya dan menatap Lin Suan dengan heran. Tentu saja aku tahu, Asosiasi Naga Azure adalah masa kemasan generasi muda di wilayah Tianan. Setiap kali mereka mengadakan pertemuan, generasi muda negeri Longxing akan sibuk bertarung. Aku ingin tahu apakah ada cara lain untuk berpartisipasi dalam Azure Dragon Society selain kuota tetap yang dimiliki setiap vaksi besar. Lin Suan menanyakan ini untuk berjaga-jaga. Jika dia tidak dapat menemukan Jiang Sanfeng, dia juga berharap untuk mencoba jika ada cara lain untuk berpartisipasi. Asosiasi Azure Dragon memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk para pesertanya. Bahkan negara Longxing hanya memiliki sekitar selusin kuota. Namun, tidak ada yang mutlak. Asosiasi Azure Dragon memang memberikan kesempatan kepada beberapa penggarap independen, dan itu adalah platform naga. Di beberapa negara kuat, akan ada beberapa platform naga yang harus diperjuangkan oleh ribuan pembudidaya independen. Pemenang akhir juga dapat berpartisipasi dalam asosiasi Azure Dragon. Namun, peluang ini bahkan lebih kecil lagi. Seluruh negara Longxing hanya memiliki dua platform naga dengan populasi ratusan juta. Aku mengerti, memang ada cara lain. Hati Lin Suan sedikit tenang. Jika memang tidak ada cara lain, dia bisa mencoba apa yang disebut platform naga ketika saatnya tiba. Selanjutnya, Lin Suan bertanya tentang platform naga secara detail. Jiang Tianyu juga memberitahu Lin Suan semua yang dia ketahui. Menurutnya, informasi tersebut tidak memiliki nilai khusus karena terlalu sulit untuk mendaki platform naga. Meskipun Lin Suan sangat berbakat dan juga seorang master prasasti alkimia, hampir mustahil baginya untuk mendaki platform naga. Pada hari-hari berikutnya, Lin Suan tinggal di Jiang Manor. Ketika bahan untuk pil pemurnian dikumpulkan, dia bisa mulai memurnikan. Lin Suan menyetujui kondisi pemurnian tiga pil. Untuk keluarga besar seperti klan Jiang di Danau Greenwater, bahan-bahan ini dapat ditemukan dengan cepat. Lin Suan juga dengan cepat menyempurnakan tiga pil void spirit. Kali ini, dia tidak menyimpannya sendiri karena pil jenis ini hanya bisa diminum satu kali. Mengonsumsinya berkali-kali tidak akan berpengaruh. Jiang Tianyu juga dengan cepat memberikan jawaban. Ada total tiga orang bernama Jiang Sanfeng yang pernah ke negeri Pegunungan Surgawi. Salah satunya adalah murid dari keluarga cabang, tapi dia dengan cepat dieliminasi oleh Lin Suan. Karena orang ini baru berusia tiga puluhan, usianya tidak memenuhi persyaratannya. Dua orang lainnya memenuhi semua persyaratannya. Namun, salah satu dari mereka adalah tetua dari cabang utama klan Jiang dan memiliki status yang sangat tinggi. Tidak mudah untuk bertemu dengannya. Orang lain dikatakan telah meninggalkan Jiang Manor bertahun-tahun yang lalu. Tujuannya sudah sangat kecil. Akhirnya, dia mengunci cabang utama klan Jiang. Lin Suan cukup puas dengan ini. Dia memberi Jiang Tianyu tiga pil dan bersiap untuk pergi. Jiang Tianyu mengucapkan terima kasih lagi dan menyambut Lin Suan untuk kembali sebagai tetua tamu kapan saja. Dia tidak memaksa Lin Suan untuk tinggal, mengatakan bahwa dia juga ingin membiarkan para murid klan bersiap untuk bersaing memperebutkan tempat asosiasi Naga Azure dalam kompetisi. Setelah meninggalkan Jiang Manor, Lin Suan bersiap untuk berkultivasi sambil menuju ke cabang utama klan Jiang. Saat dia meninggalkan Jiang Manor, dia dihentikan oleh seseorang. Saudara Lin, tunggu. Lin Suan berbalik dan menemukan bahwa Yi Qian Xing lah yang bertarung dengannya hari itu. Kakak Lin, kamu akhirnya keluar. Aku sudah menunggu lama sekali, kata Yi Qian Xing. Kakak Yi, kenapa kamu mencariku? Seperti ini, ada sesuatu yang ingin aku minta bantuan pada Saudara Lin, kata Yi Qian Xing. Apa itu? Lin Suan memiliki kesan yang baik terhadap Yi Qian Xing. Saudara Lin, ayo cari tempat yang tenang untuk ngobrol. Yi Qian Xing menatap ke arah Jiang Manor dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Baiklah, Lin Suan menganggup dan mereka berdua berjalan ke kejauhan. Saudara Lin, sejujurnya, saya datang ke sini untuk meminta bantuan hewan peliharaan Anda, monyet kecil seputih salju itu. Yi Qian Xing mengungkapkan niatnya. Biarkan monyet kecil seputih salju yang melakukannya. Lin Suan sedikit terkejut. Apa masalahnya? Dia tidak langsung setuju. Pertama, karena dia tidak mengetahui detailnya. Dan kedua, monyet kecil seputih salju tertidur lelap setelah menelan buah panjang umur. Dia tidak tahu kapan dia akan bangun. Seperti ini, kami ingin pergi dan mendapatkan sesuatu, tapi kami tidak cukup cepat. Dan monyet kecil itu adalah yang tercepat yang pernah saya lihat. Bahkan saya tidak bisa merasakannya, jadi saya ingin memintanya untuk mencobanya. Itu membutuhkan kecepatan. Lin Suan sedikit mengernyit. Apa ini berbahaya? Ada bahayanya, tapi jika itu bisa dilakukan, saya pasti akan berterima kasih kepada saudara Lin. Lin Suan mengerutkan kening. Sejujurnya, dia tidak ingin monyet kecil seputih salju itu mengambil risiko. Putih kecil menelan beberapa buah aneh dan tertidur lelap. Dan saya tidak tahu kapan dia akan bangun. Lin Suan dengan bijaksana menolak. Bagaimana kalau begitu, saudara Lin, ikutlah denganku dan tunggu beberapa hari. Tidak peduli apakah itu berhasil atau tidak, aku akan memberikan pedang setengah roh kepada saudara Lin. 396 Yikiansing telah melihat bagaimana Lin Suan menggunakan teknik pedang petir Gail dan menghancurkan pedang pendek di tangannya. Itu sebabnya dia mengatakan itu. Pedang harta karun dengan peringkat setengah spiritual. Hati Lin Suan sedikit tergerak. Artefak setengah spiritual memang luar biasa. Setidaknya untuk kondisinya saat ini, jika dia memiliki artefak seperti itu, kekuatannya akan meningkat banyak. Mari kita tunggu dan lihat. Jika itu benar-benar berbahaya, aku akan menolaknya, pikir Lin Suan dalam hati. Baiklah, dia mengangguk. Tapi aku tidak bisa menjamin Xiaobai akan bangun ketika waktunya tiba. Tidak masalah. Jika dia benar-benar tidak bisa bangun, itu berarti kita tidak ditakdirkan untuk mendapatkan barang itu, kata Yi Qian Xing sambil tersenyum. Karena itu, dia memimpin Lin Suan ke pinggiran kota. Timur kota Blackfeiter. Di depan sebuah vila yang tenang, Lin Suan menyipitkan matanya saat dia melihat ke dinding yang gelap. Dia merasakan sedikit rasa dingin. Mendonga, dia melihat sebuah pelakat di atas pintu dengan tulisan, Vila Roh tertulis di atasnya. Saudara Yi, apakah kamu membawaku ke neraka? Lin Suan berkata setengah bercanda. Kenapa aku harus melakukannya? Meskipun tempat ini sedikit aneh, aku berani menjamin keselamatan saudara Lin dengan nyawaku, kata Yi Qian Xing. Lin Suan berani karena keahliannya. Selain itu, dia mendapat bimbingan dari ahli misterius seperti Lord Alkohol, jadi dia tidak terlalu takut pada spirit vila. Dia tersenyum dan segera masuk. Melihat ekspresi tenang Lin Suan, Yi Qian Xing diam-diam terkejut. Tempat ini terkenal dengan kengeriannya di kota Blackfeiter. Bahkan mereka yang tidak mengetahuinya akan terlalu takut untuk masuk hanya dengan merasakan auranya. Lin Suan, di sisi lain, tampaknya tidak takut sama sekali saat dia berjalan masuk. Setelah memasuki spirit vila, Lin Suan mengamati tempat itu dan merasakan aura Yin di vila menjadi lebih padat. Untungnya, dia memiliki kekuatan keinginan pedang naga besar yang bisa menghancurkan segalanya, jadi dia tidak takut akan hal itu. Eh, tempat ini tidak sederhana. Hati-hati, saya merasakan aura khusus, Tuan Alkohol menular. Aura spesial, Lin Suan bingung. Tidak ada yang salah dengan spirit vila di permukaan, tapi di bawahnya sangat tidak biasa. Sepertinya ada sesuatu yang tersegel di sini. Apa ini berbahaya? Lin Suan bertanya. Ya, tapi bahaya seringkali muncul bersamaan dengan peluang. Itu semua tergantung apakah Anda bisa menangkapnya, kata Lord Alkohol. Karena aku di sini, mari kita lihat. Lin Suan tidak berencana untuk segera pergi. Yi Qian Xing memimpin jalan dan tak lama kemudian sebuah bangunan muncul di depan mereka. Bangunan-bangunan itu seluruhnya hitam dengan beberapa pola aneh di atasnya. Kompleks bangunan itu kosong sepanjang hari, seolah tidak ada siapa-siapa di sana. K. Retakan, retakan, salah satu pintu terbuka, dan angin dingin bertiup. Pemandangan ini sungguh menakutkan. Lin Suan menyipitkan matanya dan menggunakan teknik mata untuk melihat ke dalam. Selamat datang di rumah roh. Suara yang sedikit mekanis dan dingin terdengar. Setelah itu, seorang laki-laki, seorang laki-laki, seorang laki-laki. Qian Xing Qian, Suannya adalah Lin. Apa ini? Lin Suan bingung. Dia merasakan tidak ada daging di dalam balok logam itu. Itu semua adalah bagian logam yang dingin. Oh, ini boneka ciptaan Master Ghost. Anda bisa memanggilnya manusia besi hitam, Yikian Xing menjelaskan. Manusia besi hitam, tuan hantu. Lin Suan bahkan lebih bingung. Pemilik villa ini bernama Master Ghost. Dia adalah ahli kehalusan. Dia suka membuat boneka logam untuk menjadi pelayannya. Jadi begitu, pantas saja tidak ada orang di villa itu. Lin Suan tercerahkan. Laporkan kepada Master Ghost bahwa kita ada di sini, kata Yikian Xing kepada Black Iron Man. Segera, manusia besi hitam pergi seolah-olah dia sedang terbang. Lin Suan agak tertarik pada manusia besi hitam. Mereka tidak mempunyai tubuh, tetapi mereka dapat berjalan seperti manusia. Selain itu, mereka dapat memahami instruksi sederhana. Itu menakjubkan. Apa istimewanya itu? Itu hanyalah seni boneka yang paling sederhana. Teknologi intinya masih berupa formasi susunan prasasti, kata Lord Alkohol dengan nada menghina. Segera, seorang tetua dengan rambut layu melayang seperti hantu. Dia tidak mengeluarkan suara. Terlebih lagi, seluruh tubuhnya kurus. Kulit keringnya menempel di tulangnya, membuatnya tampak seperti tengkorak. Untungnya, Lin Suan cukup berani untuk tidak menangis. Yikian Xing, yang berada di sampingnya, sudah terbiasa dengan hal itu. Dia berkata dengan hormat, Salam, pena tua hantu. Oh, Yi kecil, kenapa kamu membawa anak kecil seperti itu? Master Ghost memandang Lin Suan dengan sedikit nada tidak senang. Elder Ghost, makhluk roh pahlawan muda Lin ini sangat cepat. Mungkin itu bisa membantu kita, kata Yikian Xing. Dia anak yang kamu bicarakan. Tuan hantu menoleh untuk melihat Lin Suan. Cahaya di matanya seperti kehendak Oh, The Wesep yang terus berkedip-kedip. Panggil makhluk rohmu dan biarkan aku melihatnya. Suara tuan hantu memiliki nada bermartabat sehingga tidak ada keraguan. Putih kecil sedang tertidur lelap. Ini belum waktunya. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan menolak. Elder Ghost, makhluk roh Lin Gong Zi mungkin sedang berevolusi. Mengapa kita tidak menunggu sebentar? Yikian Xing mengetahui sifat guru hantu, jadi dia berinisiatif untuk menjelaskan. Baiklah, Yik kecil. Aku akan mempercayaimu kali ini saja. Jika anak ini tidak dapat menghasilkan apapun ketika saatnya tiba, jangan salahkan aku karena telah mematahkan lehernya. Tuan hantu mendengus dingin dan melayang seperti hantu. Lin Suan menyipitkan matanya. Master Ghost misterius di mata orang lain, tapi baginya tidak ada rahasia. Ini karena Lord Alkohol, yang ada di dalam tubuhnya, telah lama mengetahui semuanya. Dia sebenarnya adalah seorang pejuang yang mengolah teknik budidaya tipe hantu. Itu jarang terjadi. Nada bicara Lord Alkohol sedikit terkejut. Nak, jika dia berani bergerak, ledakan saja dia dengan petir, kata Lord Alkohol. Pahlawan muda Lin, kenapa kamu tidak tinggal di sini selama beberapa hari? Baiklah. Lin Suan mengangguk. Dia penasaran dengan tempat ini dan bersiap untuk menjelajahinya. Oleh karena itu, Lin Suan tetap tinggal. Tiga hari kemudian, monyet seputih salju terbangun. Meskipun penampilannya tidak banyak berubah dari sebelumnya, Lin Suan bisa merasakan bahwa monyet putih salju itu berbeda dari sebelumnya. Selain itu, kecepatannya lebih cepat, bahkan dia tidak bisa melihatnya secara akurat. Monyet seputih salju dengan erat mengusap wajah Lin Suan, lalu menunjuk ke tanah, tampak sangat bahagia. Ada harta karun di bawah tanah. Lin Suan sudah terbiasa dengan ini. Monyet seputih salju itu mengangguk, menggaruk telinga dan pipinya, terlihat sangat cemas. Jangan khawatir, Anda akan punya waktu untuk bersinar. Lin Suan memarahi sambil tersenyum. Akhirnya, dia pergi mencari Yikian Sing dan memberitahunya bahwa monyet seputih salju telah bangun. Selain itu, dia setuju untuk membantunya mendapatkan harta karun itu. Yikian Sing sangat senang dan segera menghubungi Master Ghost. Namun, Master Ghost mengatakan bahwa dia harus menunggu karena peluang besar misterius akan datang. Lin Suan tidak peduli tentang ini. Lagi pula, satu atau dua hari lagi tidak menjadi masalah baginya. Lebih jauh lagi, dia dapat memanfaatkan waktu ini untuk lebih memperkuat konsep anginnya. Saat Lin Suan tinggal di spektrum Mountain Villa, pasukan lain di kota Blackfeet terkejut. 397 Identitas Lin Suan luar biasa, dan pilvoid spirit yang dia sempurnakan memang memungkinkan tiga jenius dari keluarga Jiang untuk meningkatkan budidaya mereka di tingkat kecil. Hal ini secara langsung merangsang orang-orang dari vaksi lain. Banyak orang dengan tidak sabar mencari Lin Suan, siap memintanya untuk menyempurnakan pilvoid spirit. Namun, mereka menerima kabar bahwa Lin Suan telah memasuki rumah roh. Semua orang agak ragu-ragu, master hantu dari rumah roh terkenal karena keganasannya di kota Heiyu. Terlebih lagi, rumah roh sangat aneh, sehingga mereka tidak bersedia pergi ke sana tanpa alasan khusus. Kastil Mega itu dilukis dengan elang. Ini adalah wilayah benteng elang. Ayah, bocah nakal itu telah memasuki rumah roh. Menurutku kemungkinan besar dia sudah mati. Dia pasti tidak akan bisa keluar. Layani dia dengan benar karena mencoba mencuri yuting dariku. Ying Sao Xiong mencibir. Meskipun pil itu menarik baginya, tidak ada yang lebih penting dari yuting. Sebenarnya, saya berharap dia bisa keluar hidup-hidup. Yuting telah meminum pilnya, dan budidayanya meningkat. Terlebih lagi, jika dia memasuki keluarga utama Jiang di masa depan, jarak antara kalian berdua akan semakin besar. Pada saat itu, bahkan jika tidak ada yang ikut campur, kalian mungkin tidak bisa mendapatkannya, kata Ying Tishan dalam sebuah suara dalam. Sekarang, aku hanya berharap bocah nakal itu bisa keluar dengan selamat sehingga dia bisa menyempurnakan beberapa pilvoid spirit. Di sisi lain, di keluarga Jiang. Jiang Tianyu dan yang lainnya juga menerima kabar bahwa Lin Suan telah pergi ke rumah roh. Jiang Yuting sangat cemas setelah mendengar ini. Ayah, pasti sangat berbahaya bagi Lin Suan untuk pergi ke sana. Mengapa kita tidak pergi dan menyelamatkannya? Jangan main-main. Rumah para roh bukanlah tempat yang bisa kita masuki dengan santai, kata Jiang Tianyu dengan suara yang dalam. Tetapi dia telah banyak membantu keluarga kami. Kami tidak bisa hanya melihatnya jatuh dalam bahaya. Meskipun rumah roh itu aneh, Tuan Istana bukanlah elit dari alam pendeteksi roh. Mengapa kita harus takut padanya? Tinger, kamu tahu segalanya. Pemimpin hantu dari rumah roh itu aneh dan tidak bisa ditebak. Mustahil untuk melindunginya. Lagi pula, dikatakan bahwa rumah roh adalah tempat yang sangat berbahaya. Sesuatu yang luar biasa tersegel di sana. Itu bukanlah tempat yang bisa kita injakkan kaki. Selain itu, identitasnya sangat sensitif. Dikatakan bahwa dia terkait erat dengan sekte besar. Berbicara tentang sekte agung, kerutan Jiang Tianyu semakin dalam. Jiang Yuting juga mengerutkan kening dan menghentakkan kakinya dengan cemas. Sekte Daki adalah salah satu dari enam kekuatan teratas di negara Longsing. Kekuatan mereka bahkan berada di atas klan utama klan Jiang. Rumah Jiang Danau Air Hijau hanyalah salah satu sub-sekte keluarga Jiang. Dibandingkan dengan sekte spanduk besar, sekte ini jauh lebih rendah. Mengapa orang ini pergi ke sekte bendera besar? Jiang Yuting bingung. Lupakan saja. Lagi pula, kita berhutang budi pada Lin Suan. Aku akan melakukan perjalanan ke sana. Setelah mengatakan itu, sosok Jiang Tianyu melintas dan menghilang dari Aula. Vila Spektrum Mountain dipenuhi kabut, dan cuacanya sangat dingin. Ketika dia tahu bahwa Lin Suan bersedia membantu, senyuman muncul di wajah layu tuan hantu. Namun, tatapan itu bahkan lebih buruk daripada menangis. Seperti hantu, dia melayang ke kamar Lin Suan. Nak, biarkan makhluk rohmu keluar dan biarkan aku melihatnya. Suara tuan hantu serak, seperti ular berbisa yang bergesekan dengan tanah. Monyet putih kecil itu melompat keluar dan memandang tuan hantu dengan rasa ingin tahu. Ia kemudian menjulurkan lidahnya dan membuat wajah lucu. Monyet bau yang tidak berpendidikan. Wajah tuan hantu menjadi gelap, dan dia tiba-tiba mengulurkan cakarnya yang layu seperti baja. Udara sedikit berfluktuasi, dan suara yang memekatkan telinga terdengar. Master Ghost secepat hantu, dan telapak tangannya yang hitam seperti baja mencapai kepala monyet putih kecil itu dalam sekejap. Monyet putih kecil itu menunjukkan rasa jijik di matanya, dan dengan suara mendesing, ia menghilang. Wajah Master Ghost yang layu akhirnya menunjukkan sedikit emosi setelah dia meleset dari targetnya. Saat ini, monyet putih kecil melompat ke meja di samping. Tuan hantu menatap monyet putih kecil itu dengan mata cekung. Matanya berkedip-kedip seperti api hantu, yang sangat aneh. Dia melancarkan beberapa serangan aneh lagi ke arah monyet putih kecil itu, tetapi monyet putih kecil itu dengan cepat menghindari semuanya. Pada saat ini, Master Ghost sangat bersemangat, dan wajahnya yang layu sedikit bergetar. Sebagai ahli tahap transformasi roh, kecepatan serangannya sangat cepat, namun meski begitu, dia masih tidak bisa menyentuh monyet putih kecil itu sama sekali. Bahkan eksistensi di puncak tahap transformasi roh mungkin tidak memiliki kecepatan seperti itu. Bagus! 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 Master Ghost berteriak tiga kali dengan suara rendah. Dia memandang monyet putih kecil itu seolah dia melihat harapan. Wah! Aku tidak menyangka kamu memiliki binatang langka seperti itu. Master Ghost memandang Lin Suan, dan matanya sangat melembut. Aku dengar kamu seorang pendekar pedang. Tuan hantu bertanya. Lin Suan mengangguk. Iya, aku memang seorang pendekar pedang. Jika kita berhasil kali ini, aku akan memberimu pedang harta karun tingkat spiritual. Pedang harta karun tingkat spiritual. Murid Lin Suan menyusut. Kemuliaan dari harta karun tingkat spiritual sudah dikenal luas. Jubah hitam di belakangnya adalah senjata harta karun. Dengan itu, Lin Suan telah menghindari banyak bahaya. Apakah kamu serius? Lin Suan bertanya dengan penuh semangat. Kapan aku pernah berbohong kepada siapapun? Selain itu, senjata harta karun tingkat spiritual bukanlah sesuatu yang istimewa bagiku. Tuan hantu mendengus dingin. Kalau begitu aku akan berterima kasih, senior. Jangan senang dulu. Tempat yang akan kita tuju sangat berbahaya. Belum pasti apakah kita bisa mengeluarkannya. Mungkin kita tidak akan bisa mengeluarkannya, dan kita akan kehilangan nyawa. Monyet putih kecil itu tidak senang dan memberi isyarat. Tampaknya dikatakan bahwa kemampuannya unik di dunia, dan akan mudah untuk mendapatkannya. Suan juga mengusap kepala monyet putih kecil itu. Aku percaya. Tuan hantu masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, sebuah suara keras terdengar di rumah roh. Jiang Tianyu dari Jiang Mansion meminta untuk bertemu dengan Master Ghost. Suara ini sangat jelas, dan menyebar ke setiap sudut rumah roh. Rumah Jiang. Mengapa keluarga Jiang ada di sini saat ini? Mungkinkah mereka juga menginginkan harta karun itu? Wajah Tuan hantu menjadi gelap. Lin Xuan memiliki ekspresi aneh. Dia memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkinkah itu karena dia? Benar saja, setelah beberapa saat, suara keras Jiang Tianyu terdengar lagi. Pemuda Lin Xuan yang datang beberapa hari yang lalu adalah tamu rumah Jiang saya. Namun, jika dia menyinggung rumah roh dengan cara apapun, saya berharap Tuan hantu akan memaafkannya demi keluarga Jiang. Seperti yang diharapkan. Lin Xuan tersenyum pahit dan menyentuh hidungnya. Tuan hantu memandang Lin Xuan dengan heran. Anak muda, sepertinya cukup banyak orang yang peduli padamu. Ayo pergi, ikuti aku keluar. Di luar rumah roh, Jiang Tianyu berdiri dengan tangan di belakang punggung dan melihat ke depan. Sejujurnya, dia tidak punya banyak harapan dalam hal ini. Namun, untuk Lin Xuan, dia memutuskan untuk mencobanya. Nyatanya, keributan sebesar itu sudah menarik perhatian kekuatan lain. Namun, tidak ada seorang pun yang keluar. Mereka semua bersembunyi di kegelapan untuk mengamati. Mau bagaimana lagi? Rumah roh sangat aneh. Apalagi didukung oleh sekte yang kuat. Itu bukanlah tempat di mana siapapun bisa berperilaku buruk. Ledakan. Kabut hantu bergulung di rumah roh, membentuk awan gelap yang melayang ke dunia luar. Di atas awan gelap, ada sosok kurus yang memancarkan aura dingin dan kuat. Di sampingnya ada seorang pemuda yang lembut dan cantik dengan seekor monyet kecil seputih salju duduk di bahunya. Lin Xuan. Semua orang melihat sosok di awan. 398. Saat ini, semua orang bingung. Bukankah Lin Xuan ditangkap? Mengapa dia berdiri di samping Master Ghost tanpa cedera? Bahkan Jiang Tianyu pun tercengang. Terima kasih atas kebaikan Anda, pemimpin klan Jiang. Saya baik-baik saja di sini. Saya sangat aman, kata Lin Xuan keras. Dia memang terkejut karena Jiang Tianyu datang membantunya. Dia akan mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Teman muda Lin adalah tamu terhormat Mansion Spectre. Saya tidak akan menyakitinya. Anda dapat kembali, kata Tuan Hantu dengan dingin. Semua orang tercengang. Kapan Lin Xuan menjadi tamu terhormat Mansion Spectre? Namun, Tuan Hantu sepertinya tidak berbohong. Dia tidak perlu berbohong. Pria muda yang misterius. Pertama, dia diperlakukan sebagai tamu terhormat oleh keluarga Jiang. Sekarang, dia adalah tamu terhormat di Mansion Spectre. Aku ingin tahu apa identitas aslinya. Jiang Tianyu merasa lega saat melihat Lin Xuan baik-baik saja. Dia mengucapkan beberapa patah kata dan kemudian meninggalkan Istana Roh. Kekuatan-kekuatan yang tersembunyi dalam kegelapan juga mundur satu demi satu. Namun, orang-orang ini menyesal. Sekarang Lin Xuan adalah tamu terhormat Mansion Spectre, akan jauh lebih sulit untuk membuatnya memurnikan pil di masa depan. Terlebih lagi, tidak ada yang berani mempersulitnya. Bagaimanapun, Mansion Spectre tidak bisa dianggap enteng. Selain itu, dia memiliki sektes panduk besar di belakangnya. Di dalam Mansion Spectre, Yi Qian Xing pergi setelah mengirim Lin Xuan ke sana. Hanya Master Ghost dan Lin Xuan yang masih hidup di Mansion Spectre. Sisanya adalah boneka mekanik. Sepuluh hari kemudian, aura kuat turun ke Mansion Spectre. Tubuh Lin Xuan menegang. Dia merasakan tekanan yang tak terlukiskan seolah-olah gunung yang tak terhitung jumlahnya menekannya. Di saat yang sama, darah di tubuhnya mendidih. Pembuluh darahnya hampir pecah. Mengerikan sekali. Aura macam apa ini? Wajah Lin Xuan berubah. Dia dengan cepat menyebarkan seni panjang umur. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan esensi pedang naga besar untuk menghancurkan tekanan tersebut. Untungnya, dia telah memahami 70 persen esensi pedang naga besar. Dengan bantuan Win Essence, dia mampu menahan tekanan. Mengambil nafas dalam-dalam, wajah Lin Xuan menjadi pucat. Dia melihat keluar jendela dengan ngeri. Ini adalah aura seorang pejuang alam penyalur roh, Lord Alkohol menyampaikan. Seniman bela diri pendeteksi roh. Murid Lin Xuan menyusut. Dia sudah lama mendengar tentang ahli pendeteksi roh yang ajaib dan kuat, tapi ini adalah pertama kalinya dia merasakan aura yang begitu kuat. Namun, dia malah semakin bingung. Mengapa ahli alam pendeteksi roh datang ke vila gunung roh terpencil? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan perburuan harta karun ini? Lin Xuan terkejut. Bukan hanya dia, seluruh kota bulu hitam juga merasakan aura yang menindas. Banyak taipan dari berbagai kekuatan yang ketakutan saat mereka melihat ke arah rumah roh. Untuk sementara waktu, segala jenis persepsi dengan cepat diselidiki ke arah itu. Pada saat ini, awan di atas rumah roh sedang bergulung, dan auman samar naga terdengar. Cahaya berwarna darah bersinar seperti matahari, menembus awan. Tiga naga banjir berwarna darah yang ganas dan menakutkan memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya ke awan. Masing-masing memiliki panjang lebih dari 30 meter, dan tulisan spiritual berwarna darah di tubuh mereka terlihat jelas. Aura itu bahkan lebih kuat daripada prajurit rilem transformasi roh biasa. Di belakang mereka ada tandu hitam dengan dua bendera berwarna darah di kedua sisinya. Naga banjir sebagai budak, panji besi dan darah. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Para prajurit yang ingin menyelidiki dengan cepat menarik kembali energi spiritual mereka, takut akan mengganggu orang di langit. Lin Suan juga melihat pemandangan ini dari jendela, dan hatinya kacau. Mereka sebenarnya adalah monster V peringkat delapan yang sebanding dengan alam transformasi roh. Apalagi jumlahnya ada tiga, ini terlalu mengerikan. Saat ini, semua keluarga besar di kota Blackfeetair telah mengeluarkan perintah kematian. Tidak ada yang boleh keluar malam ini. Jiang Tianyu melihat hantu arogan dan besar di langit dan menghela nafas dalam hatinya. Dia berharap Lin Suan baik-baik saja. Jika tidak, bahkan jika kepala keluarga Jiang datang, akan sulit menyelamatkannya. Di dalam rumah roh, Lin Suan berdiri di depan jendela, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Aura ini seharusnya milik prajurit alam pendeteksi roh, dan aura yang telah mencapai tahap kesuksesan besar. Tuan alkohol berkata dengan suara yang dalam. Xiao Suan Si, jangan bertindak gegabuh. Kalau tidak, aku pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Pada saat ini, sosok hantu muncul di belakang Lin Suan dan dengan cepat membawanya ke halaman. Orang itu adalah Tuan Hantu. Dia membawa Lin Suan ke halaman dan menatap ke langit. Selamat datang, Tuan Tangan Besi. Tuan Hantu sangat hormat, dan tidak ada sedikitpun rasa dingin dari sebelumnya. Apakah semuanya sudah siap? Sebuah suara yang bermartabat terdengar. Segera setelah itu, sosok hitam turun dari langit dan mendarat di halaman seperti komet. Kabut dingin di sekitarnya menghilang seolah takut pada sosok di tengah. Lin Suan berdiri di belakang Master Ghost dan melihat sosok hitam di depannya. Otot-ototnya tegang, dan napasnya tidak teratur. Itu adalah seorang pria parubaya dengan wajah sekuat pisau. Dia memiliki aura seorang atasan. Dia mengenakan jubah hitam merah dengan bendera berwarna darah yang tampak berkibar tertiup angin. Tubuhnya benar-benar tersembunyi di balik jubah hitam, tapi tangannya yang terbuka diliputi cahaya perunggu. Tuanku, ini Lin Suan yang membantu kami, kata Tuan Hantu dengan hormat dari samping. Mendengar itu, pria berjubah hitam memandang Lin Suan. Tatapannya sangat dalam, dan itu seperti dua pedang tajam yang menembus Lin Suan. Merasakan tatapan ini, Lin Suan merasa seolah-olah tubuhnya terpaku dalam kehampaan dan tidak bisa bergerak. Tatapan yang menakutkan. Lin Suan merasa ngeri. Di bawah tatapan ini, seolah-olah semua rahasianya terungkap. Dirangsang oleh tekanan ini, esensi pedang naga besar di tubuh Lin Suan meraung dan dengan cepat melawan. Namun, di depan pria berjubah hitam ini, esensi pedang naga besar kehilangan efeknya. Lin Suan hanya merasakan keringat dingin menetes di dahinya. Pada saat kritis ini, pedang kecil misterius di tubuhnya sedikit bergetar dan memancarkan kekuatan misterius yang lembut. Itu berkeliaran di sekitar tubuh Lin Suan dan mengimbangi tekanan ini. Merasa kekuatan spiritual di tubuhnya telah kembali normal, dia menghela nafas lega. Meskipun hanya sekilas, Lin Suan merasa seolah-olah dia telah mengalami sepuluh ribu tahun. Eh, pria berjubah hitam itu sedikit terkejut. Kamu tidak terpengaruh. Menarik. Mendengar itu, tubuh Master Ghost sedikit gemetar, dan dia menatap Lin Suan dengan tatapan ngeri. Untuk bisa menarik perhatian Lord Iron Hand, pemuda ini memang tidak sederhana. Janji-janji. Pada saat ini, monyet seputih salju di bahu Lin Suan juga terus-menerus memberi isyarat. Hal itu juga tidak terpengaruh oleh tekanan. Monyet kecil ini adalah kunci dari rencana kita kali ini, jelas Master Ghost. Pria berjubah hitam itu sedikit mengangguk. Meski aku tidak tahu mutan macam apa itu, pasti luar biasa bisa mengabaikan tekananku. Baiklah, tidak ada waktu yang terbuang. Mari kita mulai. Pria berjubah hitam itu tidak mau membuang waktu. Master Ghost mengangguk, lalu telapak tangannya mulai bertepuk tangan secara ritmis. Segera, lusinan pria besi hitam yang diliputi cahaya hitam dengan cepat keluar. Masing-masing dari mereka memegang bendera berwarna darah di tangan mereka, dan mereka dengan cepat berputar ke arah yang berbeda. Eh, ini formasi susunan. Lord Alkohol sedikit terkejut ketika dia merasakan adegan ini melalui kekuatan jiwa Lin Suan. Sepertinya memang ada sesuatu yang mengesankan tersegel di bawah. 399 Kedua belas manusia besi itu berdiri ke segala arah. Mereka mengibarkan bendera di tangan mereka, membentuk kekuatan misterius. Segera, kabut di halaman bergolak dan menyelimuti spektrum Mountain Villa. Lin Suan menyadari bahwa kabut itu sangat kental dan dapat menghalangi deteksi kekuatan jiwa. Kemungkinan besar pria berjubah hitam dan Master Ghost tidak ingin orang lain mengetahui apa yang akan terjadi. Setelah membentuk barisan pertahanan, kedua belas manusia besi itu mengganti bendera di tangan mereka lagi dan menghasilkan kekuatan barisan tersebut. Segera, pola misterius berwarna darah muncul di tanah, memancarkan niat membunuh yang mengejutkan. Saat cahaya merah semakin menguat, seolah-olah gerbang neraka telah terbuka. Kawah berwarna merah darah muncul. Mata Lin Suan berkedip saat dia bisa melihat pemandangan di dalamnya. Ada segunung mayat dan lautan darah. Setiap tulang seukuran gunung kecil. Tempat apa ini? Lin Suan khawatir. Tulangnya tidak terlihat seperti manusia sama sekali, tapi binatang iblis pun tidak akan sebesar itu, bukan? Ini semua adalah binatang purba. Ini seharusnya menjadi medan perang kuno, kata Lord Alkohol perlahan. Aku tidak pernah menyangka medan perang kuno terkubur di bawah kota kuno Blackfitter. Tidak heran aku merasakan keakraban yang tak bisa dijelaskan. Medan perang kuno, Lin Suan sangat penasaran, tetapi Lord Alkohol tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia hanya bisa menekan rasa penasarannya. Dibandingkan dengan Lin Suan, pria berjubah hitam dan Master Ghost jauh lebih tenang. Mereka berdua memandangi kawah berwarna merah darah dengan pancaran sinar membara di mata mereka. Apakah kamu melihat bendera berwarna darah itu? Itulah target kami kali ini, kata pria berjubah hitam itu. Bahkan seseorang sekuat dia merasakan sedikit kegembiraan saat melihat apa yang ada di kawah berwarna merah darah. Lin Suan melihat ke arah suara itu dan melihat bendera berwarna darah berkarat di tengah lautan tulang. Benderanya compang kemping, dan hanya tersisa sekitar sepertiganya. Jika kamu bisa melepaskan bendera itu, kamu akan menjadi dermawan bagi sekte bendera besar, kata pria berjubah hitam itu. Sekte bendera besar, kelopak mata Lin Suan bergerak-gerak. Itu adalah salah satu faksi teratas di kerajaan Dragon Star. Mungkinkah pria berjubah hitam ini berasal dari sekte bendera besar? Saat Lin Suan berseru, monyet seputih salju di bahunya menggaruk telinga dan pipinya karena kesal. Apa yang telah terjadi? Lin Suan tergerak. Dia tahu bahwa monyet kecil seputih salju itu sangat istimewa dan selalu dapat menemukan harta karun misterius. Namun saat ini, dia tidak ingin terjadi apa-apa pada monyet putih kecil itu. Setelah menghibur monyet putih kecil itu beberapa saat, Lin Suan berkata dengan lembut, Jika kamu pikir kamu bisa melepas benderanya, silakan. Jika kamu tidak mampu membelinya, jangan memaksakan diri. Monyet putih kecil itu menganggup dan kemudian memandang dengan cemas ke lubang berdarah itu. Pria berjubah hitam itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Saya hanya bisa membukanya selama tiga tarikan nafas. Jika Anda tidak keluar setelah tiga tarikan nafas, Anda akan tetap di dalam selamanya. Tiga nafas, Lin Suan mengepalkan tangannya. Kemudian, tangan pria berjubah hitam, yang dilapisi perunggu, mengembunkan sebuah bendera besar di udara. Di benderanya, ada pedang dan pedang yang bersilangan. Dengan mengibarkan bendera, energi destruktif menyembur keluar. Merasakan aura ini, hati Lin Suan bergetar. Aura ini sangat kejam. Bahkan jika seorang kultifator tingkat transformasi roh bersentuhan dengannya, mereka pasti akan berubah menjadi abu. Energi dahsyat membombardir lubang berdarah itu dan langsung merobek retakan sebesar batu giling. Tubuh monyet putih kecil itu berkedip-kedip lalu menghilang. Saat berikutnya, tubuhnya muncul di lubang berdarah. Namun, monyet putih kecil itu tidak bergegas menuju bendera yang rusak itu. Sebaliknya, ia berlari menuju sudut lain yang dipenuhi mayat. Ekspresi Lin Suan sangat berubah saat dia menatap lubang berdarah itu. Ekspresi pria berjubah hitam itu juga menjadi gelap ketika aura mengerikan menyebar dari tubuhnya. Monyet putih kecil itu bergerak cepat dan mengeluarkan bendera compang kemping dari tumpukan tulang. Bahkan ada celah dan celah di sana. Sesaat kemudian, ia membawa mangkuk kecil di atas kepalanya dan dengan cepat berlari menuju bendera yang berlumuran darah. Dalam sekejap, ia tiba sebelum bendera berdarah dan cakarnya yang berbulu mengambil tiang bendera yang berkarat. Cepatlah, tidak ada waktu. Pria berjubah hitam itu berbisik. Seluruh tubuhnya ditutupi cahaya berdarah saat dia mengibarkan bendera di tangannya. Sosok monyet putih kecil itu menghilang. Pada saat ini, tiga napas waktu telah habis. Lubang berdarah itu menutup kembali dan mengeluarkan auran raka. Satu tarikan napas, dua tarikan napas. Sosok monyet putih kecil itu tidak muncul. Mungkinkah ia terjebak di dalam? Wajah Lin Suan menjadi gelap saat dia dengan cepat menyebarkan kekuatan jiwanya. Pria berjubah hitam itu juga melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Mendesah. Dia menghela nafas berat dan matanya dipenuhi kekecewaan. Pada saat ini, kehampaan bergetar dan riak muncul di udara. Sosok putih dengan cepat muncul dengan bendera patah yang panjangnya lebih dari dua meter di tangannya. Saat bendera muncul, seluruh vila bergetar seolah-olah ada gempa bumi. Mata pria berjubah hitam itu berubah dari kecewa menjadi kaget. Akhirnya dia tertawa. Tangannya dengan cepat meraih bendera itu. Tiba-tiba, pilar cahaya berdarah melonjak ke langit seperti gunung. Namun, pria berjubah hitam itu lebih cepat. Dengan membalikkan tangannya, dia segera menyingkirkan bendera yang rusak itu. Pilar berdarah muncul di kota Blackfeet Air dan dengan cepat melesat ke langit. Aura menakutkan membuat semua orang kuat di kota Blackfeet Air gemetar. Hahaha. Pria berjubah hitam itu tertawa. Di seberangnya, monyet putih kecil itu mempunyai mangkuk kecil di kepalanya. Matanya yang besar seperti permata menyipit menjadi bentuk bulan sabit. Astaga. Itu berubah menjadi bayangan dan masuk ke cincin penyimpanan Lin Suan. Lin Suan, kamu adalah penyelamat sekte bendera besar. Sekarang aku akan memperbaiki bendera ini. Ambil bendera ini dan temukan aku di Baren Flame City dalam dua bulan. Jika kamu punya permintaan, beritahu aku. Setelah itu, tubuh pria berjubah hitam itu bergoyang dan dengan cepat bergegas menuju sedan hitam di angkasa. Tiga naga darah ganas itu meraung ke langit, berubah menjadi cahaya berdarah, dan bergegas ke langit dan menghilang. Kota api tandus, bisik Lin Suan, matanya berkedip-kedip. Aku tidak menyangka ini akan berhasil. Nak, keberuntunganmu ada di sini. Tuan Hantu berkata dengan iri. Iron Hand adalah orang yang menepati janjinya. Dia pasti akan menyetujui permintaan apapun yang Anda miliki. Ada permintaan, Lin Suan mengangkat alisnya. Dia punya ide. Jika dia meminta untuk bergabung dengan Azure Dragon Society, apakah Iron Hand akan setuju dan melakukannya? Bagaimana jika permintaanku sulit? Lin Suan memandang Tuan Hantu dan bertanya. Sulit, Tuan Hantu tertegun dan kemudian mencibir. Tidak peduli betapa sulitnya, selama tangan besi ingin melakukannya, dia pasti akan melakukannya. Iron Hand adalah salah satu tokoh teratas di kerajaan Dragon Star. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Salah satu tokoh teratas, Lin Suan terkejut. Tangan besi harus menjadi tokoh berpangkat tinggi di sekte bendera besar. Tuan Alkohol, harta macam apa itu bendera darah besi? Benda itu benar-benar bisa membuat ahli pendeteksi roh begitu bersemangat. Dan juga, mangkuk kecil apa yang dipegang oleh putih kecil? Lin Suan bertanya melalui transmisi suara. Kamu akan mengetahui hal-hal ini di masa depan. Lord Alkohol sepertinya masih tenggelam dalam pemandangan medan perang kuno dan tidak ingin mengatakan apapun. Lupakan saja, sepertinya aku benar-benar harus melakukan perjalanan ke Baren Flame City dalam dua bulan. Lin Suan mengelus dagunya dan berpikir. Empat ratus. Di sampingnya, Master Ghost terus membuat segel tangan, dan kedua belas pria besi hitam dengan cepat mengubah formasi. Tiba-tiba, cahaya berdarah itu menghilang, dan lubang berdarah yang mengerikan itu pun menghilang. Rumah para roh kembali normal. Setelah dua belas manusia besi pergi, Master Ghost memandang Lin Suan. Nak, aku sudah bilang sebelumnya bahwa jika kamu berhasil, aku akan memberimu artefak tingkat spiritual. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Ikuti aku. Menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik dan berjalan ke kedalaman istana roh. Pedang pangkat spiritual, mata Lin Suan berbinar. Meskipun janji Tuan Tangan Besi masih merupakan janji kosong, pedang pangkat spiritual yang disebutkan oleh Tuan Hantu adalah harta karun yang nyata. Menekan kegembiraan di hatinya, Lin Suan segera mengikuti. Segera, keduanya tiba di ruang harta karun. Master Ghost mengeluarkan pedang panjang dari tumpukan material dan senjata. Pedang itu panjangnya tiga kaki dan lebarnya tiga jari. Warnanya biru, mempesona seperti bintang. Pedang ini disebut kepunahan bintang. Pedang ini terbuat dari meteorit dari luar angkasa. Itu adalah pedang tingkat spiritual tingkat menengah. Lin Suan sangat gembira. Pedang tingkat spiritual tingkat menengah. Itu bahkan lebih tinggi dari jubah hitamnya. Sebagai seorang pendekar pedang, dia secara alami bisa merasakan energi kuat yang terkandung dalam pedang kepunahan bintang. Memegang pedang panjang di tangannya, Lin Suan sedikit menyalurkan kekuatan rohnya. Sinar pedang biru kiterbang keluar dan dengan cepat berubah menjadi bekas pedang halus, membentuk riak seperti bulan purnama di udara. Pedang yang bagus, Lin Suan memuji. Alasan mengapa artefak disebut artefak adalah karena artefak dapat meningkatkan kekuatan bertarung seorang pejuang. Seperti artefak peringkat spiritual tingkat menengah ini, Lin Suan memperkirakan bahwa itu dapat meningkatkan kekuatan serangannya sebanyak dua kali lipat. Ini adalah hal yang sangat langka. Setelah memasuki alam roh harmonis, kecepatan kultifasi seorang prajurit akan sangat melambat, dan jumlah prajurit di alam yang sama akan meningkat pesat. Di alam yang sama, siapapun yang memiliki senjata lebih baik akan mampu meningkatkan kekuatan bertarungnya secara signifikan. Meskipun negara kuat bintang naga sangat luas, artefak tingkat spiritual tingkat menengah tidaklah seumum kubis. Bahkan di negara kuat bintang naga, benda-benda itu dianggap sebagai artefak tingkat atas. Terima kasih atas pedangnya, senior. Lin Suan berkata dan mengeluarkan sarung hitamnya. Pedang kepunahan bintang ini mirip dengan pedang bekas luka musim gugur miliknya. Itu harus bisa masuk ke dalam sarung hitamnya. Dentang. Pedang bintang kembali ke sarungnya dengan sempurna. Namun, ketika Master Ghost melihat sarung hitam itu, tubuhnya sedikit gemetar. Nak, tunjukkan padanya sarung hitamnya. Lord Alkohol mengirimkan transmisi suara. Hem, Lin Suan sedikit terkejut. Pada saat ini, Master Ghost berkata dengan penuh semangat, Nak, bisakah kamu menunjukkan sarungmu? Dengan pengingat Lord Alkohol, Lin Suan tidak ragu-ragu dan segera menyerahkan sarung hitamnya. Sarung hitamnya sangat sederhana dan tanpa hiasan. Seluruhnya hitam pekat seperti batu biok hitam. Apalagi itu cukup untuk membentuk kekuatan angin dan guntur. Saat itu, Lin Suan mengandalkannya untuk melepaskan teknik pedang angin dan guntur. Sekarang dia bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk melepaskan kekuatan angin dan guntur, sarung hitamnya tidak lagi berguna. Di sebelahnya, Master Ghost mengelus sarung hitam itu dengan lembut, menggunakan metode khusus untuk memeriksanya dengan cepat. Sarungnya sangat indah. Ini pasti benda kuno. Seru Tuan Hantu. Nak, dari mana kamu mendapatkan sarung ini? Dia mendapatkannya dari warung pinggir jalan di masa lalu. Lin Suan tidak menjelaskan secara detail. Sarung ini berisi kekuatan angin dan guntur. Jika kamu memasukkannya ke dalam pedang panjang dengan atribut yang sesuai, itu akan mendapat nutrisi yang besar. Seiring berjalannya waktu, itu mungkin bisa meningkatkan kualitas pedang panjang. Kata Tuan Hantu. Naikkan nilainya. Itu sangat ajaib. Lin Suan tercengang. Dulu, saat dia menggunakan sarungnya, dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa darinya. Namun, itu mungkin karena pedang bekas luka musim gugur tidak memiliki atribut apapun. Sarungnya sedikit rusak di bagian dalam, tapi saya bisa memperbaikinya. Jika kamu dapat memiliki atribut pedang angin dan petir, itu pasti akan meningkatkan kekuatanmu secara signifikan jika dipasangkan dengan sarungnya. Master Ghost melanjutkan, pedang bintang kepunahan ini dapat dikatakan memiliki atribut petir. Ini karena meteorit yang menciptakannya mengandung petir yang sangat kuat. Jika kamu dapat menemukan pedang dengan atribut angin, maka sarungnya akan sempurna. Lin Suan sedikit bingung, pedang dengan atribut angin dan guntur. Tapi hanya ada satu sarungnya. Huff. Satu sarung dengan dua pedang. Apakah kamu tidak tahu itu? Tuan Hantu berkata dengan nada meremehkan. Baiklah, serahkan padaku. Beri aku waktu tiga hari. Aku jamin aku akan membuat matamu berbinar. Setelah mengatakan itu, Master Ghost buru-buru mengusir Lin Suan. Percayalah padanya. Dengan kekuatannya, dia seharusnya mampu melakukannya. Tuan Alkohol menular. Apakah sarung hitam itu benar-benar bisa menampung dua pedang? Lin Suan masih ragu. Ya, aku bahkan pernah melihat sarung dengan tiga pedang sebelumnya. Lord Alkohol berkata, sarungmu seharusnya merupakan replika dari benda itu. Lupakan. Selanjutnya, kamu hanya perlu menemukan pedang atribut angin. Untuk dapat meningkatkan kekuatannya, Lin Suan secara alami senang. Semakin kuat dia, semakin tinggi peluangnya untuk memenangkan Azure Dragon Gathering. Selama dia memenangkan kejuaraan, dia bisa merasakan arah pedang naga besar setelah menyatu dengan kinaga sejati. Pedang naga besar adalah tujuan terakhirnya. Selama tiga hari menunggu Master Ghost, Lin Suan berkultifasi sesuai dengan rutinitasnya. Setelah tiga hari, Master Ghost melayang ke kamar Lin Suan seperti hantu. Di sini, dia melemparkan sarung hitam itu. Lin Suan menangkapnya dan memasukkan Extinction Star Sword. Dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa, dia bisa merasakan pedang bintang kepunahan dan sepertinya mengeluarkan tangisan riang. Fenomena ini jarang terjadi di masa lalu. Lin Suan menoleh dan melihat sarung hitam itu tanpa sadar telah menjadi dua slot pedang. Extinction Star Sword menempati salah satu dari mereka, meninggalkan yang lainnya. Pedang dengan atribut angin, Lin Suan mengelus dagunya dan berusaha keras untuk mengingatnya. Dia belum pernah mendengar tentang negara kuat dengan atribut pedang angin. Lupakan saja, karena kamu membantu Lord Iron Hand, aku akan memberimu informasi gratis. Kata Tuan Hantu. Ada peta di sini. Legenda mengatakan bahwa pedang bayangan angin terkubur di sini. Jika Anda merasa cukup kuat, Anda bisa mencobanya. Dengan itu, Master Ghost mengeluarkan gulungan yang menguning. Pedang bayangan angin, kelas berapa itu? Lin Suan bertanya. Jangan khawatir, itu pasti kualitasnya tidak lebih rendah dari Extinction Star Sword. Tuan Hantu sangat percaya diri. Mendengar ini, mata Lin Suan berbinar. Pedang bintang kepunahan adalah harta karun peringkat spiritual kelas menengah. Itu tidak lebih rendah dari itu, jadi setidaknya itu adalah harta karun peringkat spiritual kelas menengah. Melihat ekspresi Master Ghost, mungkin lebih tinggi. Membuka gulungan yang menguning, Lin Suan menemukan bahwa informasi di dalamnya sangat rincin. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan peta kerajaan bintang naga yang dia peroleh sebelumnya dan mulai membandingkannya dengan serius. Gunung Bayun berada di sebelah barat kerajaan bintang naga. Itu juga satu-satunya cara untuk mencapai Baren Flame City. Karena kita akan pergi ke Baren Flame City, kenapa tidak pergi ke Gunung Bayun dulu? Lin Suan berpikir sendiri. Terima kasih atas bimbingannya senior. Saya ingin berangkat sekarang dan bersiap untuk segera pergi ke Gunung Bayun. Ayo, saya juga ingin mempelajari boneka baru, kata Master Ghost. Segera, Lin Suan meninggalkan Spirit Villa dan berjalan keluar kota bersama Black Fitter. Baru-baru ini, berbagai kekuatan di kota Black Fitter sangat tenang, tetapi mereka diam-diam memperhatikan setiap gerakan Villaroh. Sekarang Lin Suan keluar dari Spirit Villa, dia tiba-tiba menjadi fokus perhatian semua orang.